Halo sahabat property, jumpa lagi dengan kami MJ property Indonesia, hari ini kita akan coba mesra kepada anda, ada tujuh langkah mudah menjadi developer perumahan nah kalau anda berminat menjadi developer perumahan, maka tujuh langkah ini penting anda pelajari, anda kuasai supaya anda tidak tersesat di tengah jalan, oke sahabat property, ikuti terus video berikut ini oke, sahabat property kita lanjut dengan sesen tujuh langkah untuk bisa menjadi business property yang perlu anda ketahui pertama adalah lahan lagi-lagi pertama adalah lahan, karena lahan adalah bahan baku dari proyek perumahan itu adalah lahan, lahan tanah maksudnya, oke, yang kedua adalah analisa lahan, nah analisa lahan ini penting, setelah anda ketemu lahannya, maka lahan tersebut perlu anda analisa apakah pantas dan bisa dijadikan proyek perumahan atau tidak, kira-kira seperti itu tiga adalah rancangan bisnis, nah rancangan bisnis adalah seperti apa, kedepannya ini perlu anda buatkan empat adalah pembiayaan perumahan nah dari mana biaya-biaya proyek ini yang akan anda lakukan kedua, kelima kelima, desain gambar bestech dan desain pen, nah perlu anda ketahui tidak bisa main comot-comot saja gambar proyek perumahan orang kadang-kadang ada juga dari the proper the proper pemula itu kadang-kadang main ambil proyek gambar proyek perumahan orang itu juga sangat berbahaya guys oke, enam pelaksanaan proyek tujuh penjualan marketing property nah dari tujuh ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh kalau kita mau kalau anda memang berminat, berminat terjun sebagai pe-business property maka tujuh ini perlu anda kuasai minimal dari tujuh ini lima anda harus paham paham urutan-urutan satu, dua, tiga dari mulai dari mana kita memulai satu bisnis property oke, sahabat property kita lanjut kedua ke-2 adalah bagaimana kita mencari lahan dan tanah oke, bagaimana cara mencari lahan dan tanah apakah begitu lahan ketemu tanah yang bagus oke, menurut-menurut anda bagus terus anda eksekusi langsung bangun proyek di sana apakah seperti itu tidak juga guys sahabat property perlu perlu anda lihat bagaimana cara menemukan lahan apa dasar-dasar kita memilih suatu lokasi tersebut misalnya lokasi A, B, C, D banyak apa dasar anda misalnya lokasi harus dekat kemana-mana lokasi strategis itu itu secara umum lokasi strategis dekat kemana-mana lokasi mudah diakses kendaraan kedampak lokasi proyek jauh dari industri atau pabrik itu khas-khas lokasi proyek bukan daerah macet daerah kumuh daerah pada penduduk artinya begini usahakan lahan tanah tersebut tidak terletak dekat daerah industri 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 pabrik karena itu akan menambah fungsi tidak baik mencari lahan tanah proyek untuk perumahan oke anda bisa lihat di video kami di atas ini nanti kami kasihkan linknya kepada anda ketiga nah ini yang penting analisa lahan apa yang perlu anda analisa pertama pastikan lokasi anda bebas banjir jadi kalau anda sudah ketemu lahannya seperti ini udah oke maka selanjutnya yang perlu anda perhatikan adalah menganalisa lahan tanah tersebut apakah pertama misalnya bebas banjir atau tidak apakah daerah itu kalau turun hujan satu sampai tiga jam terus terjadi banjir nah ini kan berpengaruh terhadap si konsumen yang akan membeli rumah di perumahan lokasi proyek anda karena kita kan mau jualan sahabat propet jadi hindari daerah yang sebanyak banjir sudah tuh sesudah itu lakukan pengukuran lapangan yang pasti jadi kalau sudah ketemu lahan seperti ini yang perlu anda lakukan adalah analisa tentukan titik-titik dari ujung ke ujung batasan-batasan tanah yang memang bisa anda kuasai anda eksekusi jangan sampai yang anda ukur itu tanah orang lain oke kedua pastikan juga lahan tanah yang dijagaan proyek perumahan tersebut lahannya sesuai dengan rencana tata ruang kota dan wilayah ini sangat penting di sahabat properti jadi kalau anda kena gunung tanah yang seperti ini lahan apakah langsung bisa di eksekusi ya jangan dulu anda perlu ke rencana tata ruang kota wilayah rencana tata ruang kota wilayah anda tanyakan ke bapada lihat peta apakah peta tersebut bermacam-macam misalnya rencana tata ruang kota itu begini bahas sahabat properti misalnya daerah industri pertanian daerah pendidikan daerah wisata atau daerah pemukiman dan perumahan nah syukur-syukur daerah yang lokasi yang anda bidik memang untuk pemukiman dan perumahan berarti izin-izin yang lain bisa kita kita lanjut itu gunanya kita analis alahan terus selanjutnya adalah komputitor siapa pesaing anda coba anda cek ini komputitor gunanya begini sahabat properti kita harus tahu kompi komputitor lawan kita siapa bukan lawan teman-teman developer yang membuat perumahan lingkungan sekitar situ supaya kita tahu desain seperti apa dia jualnya harga jual seperti apa dengan kita mengetahuinya kita juga bisa mengetahui ternyata warga lingkungan daerah sekitar sini maunya tanah seperti ini desainnya seperti ini harganya seperti ini dengan anda melihat komputitor anda jadi komputitor itu juga penting sahabat kita ada rambu rambunya jadi kita bisa membuat satu rencana tidak melenceng jauh dari si komputitor karena kita bisa melihat kemajuan satu wilayah tersebut adanya komputitor lawan kita oke cek sekitar lokasi proyek anda apakah daerah tersebut darah bisnis darah pendidikan darah wisata atau ibu kota kabukat dan provinsi nah ini juga penting sahabat politik karena ini berhubungan dengan market pasar kita nantinya apakah sekitar radius dari sekian kilometer dari lokasi perumahan yang kita bidiki di lokasi perumahan apakah disitu ada daerah pendidikan nah kalau daerah pendidikan ada kampus misalnya ada sekolah sekolah unggulan atau memang daerah tersebut ada daerah industri dekat pasar misalnya atau daerah daerah yang dekat dengan daerah ibukota kabupaten atau provinsi terus saya tahu juga rencana pemda untuk jangka panjang apakah dibangun oleh pemda di sekitar lokasi tersebut maksudnya begini kalau daerah kita juga mengetahui rencana kedepannya pemerintah daerah setebut itu seperti apa misalnya bisa jadi daerah tersebut yang anda bidik sebagai perumahan anda ternyata kedepannya akan ada rencana pemindahan pasar misalnya ke daerah yang baru berarti daerah sini akan pasar yang ada dari sini pasar dari sini akan dipindahkan atau juga bisa pemda setempat akan mengembangkan rencana penambahan jalan baru dari daerah lingkungan anda berarti daerah halo sahabat properti ketiga adalah rencana bisnis nah ini yang penting juga sahabat properti bagaimana apa yang dimaksud dengan rencana bisnis buat rencana anggaran biaya bisnis plan anda jadi begini bisnis ini adalah menggambarkan kita akan membuat bisnis plan bisnis plan itu kalau anda belum tahu bisnis plan seperti apa anda bisa cari di google banyak di youtube juga ada cara membuat bisnis plan bisnis plan ini begini sahabat properti saya akan gambar kepada anda banyak juga teman-teman developer yang tidak bikin ini sebenarnya di bisnis plan ini ini adalah target rencana proyek kita ke depan seperti apa berapa tahun proyek yang akan kita bikin ini seperti apa harganya berapa nilai jualnya seperti apa rencana biaya biaya anggaran uang dananya dari mana apakah dari investor anggaran kerjasama apakah dari bank nah ini akan terjawab sudah semuanya di bisnis plan di bisnis plan ini lengkap ini setiap bisnis perlu anda buat ini jadi ini adalah anggaran biaya secara garis besarnya lengkap terukur proyeknya seperti apa siapa siapa saja yang terlibat di proyek anda berapa tahun berapa lama market pasarnya siapa nah di bisnis plan ini akan kita akan kita buat nah bagaimana anda pasti tahu cari saja di youtube atau di yang lain juga ada cara berkisah ada beberapa macam jenis biaya yang perlu anda catat pertama biaya perizinan kedua biaya pematangan lahan yang ketiga ada biaya pembangunan unit jalan dan infrastruktur lainnya seperti fasilitas sosial dan fasilitas umum jadi di bisnis plan itu kita juga membuat rencana anggaranya apa-apa saja yang diperlukan di biaya biaya dari mana apa saja yang diperlukan umur proyek profit untung rugi bisa kita tahu dari bisnis plan biaya rencanakan juga desain gambar set plan dan gambar kerja nah desain gambar set plan kerja anda perlukan konsultan perencanaan nah ini juga ada perlukan modal modal kerja ada uangnya oke nah selanjutnya sumber biaya proyek anda harus rencanakan sumber dana kelanjutan dari proyek anda dari rincian anggaran yang kita buat maka kita tahu biaya biaya yang diperlukan dari awal memang harus ada ada dua biaya proyek anda umum biaya sendiri karena memang perusahaan anda baik dari sisi keuangan anda sanggup membiayai kedua sumber dana dan investor nah yang ini semuanya terangkum dalam bisnis plan oke sahabat perti kita lanjut ke session berikutnya nah apabila bisnis plan anda selesai maka anda perlu pembiayaan proyek nah pembiayaan proyek ini bisa saja anda melakukan ada tiga sumber dana proyek pembiayaan yang perlu anda ketahui pertama biaya sendiri karena cash flow perusahaan bagus dan sudah oke yang kedua investor bisa anda pribadi atau perusahaan korporate investor ini anda bisa investor pribadi sifatnya ke teman sahabat siapa saja yang mau kerjasama dengan anda atau korporate perusahaan misal PT ANU PT ANU mau investasi di perusahaan anda selanjutnya adalah perbankan nah bank mana saja yang mau mendanai proyek anda nah peraturan dari bank ini juga sangat ketat sahabat perusahaan 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 proyek kita legalitasnya sudah jelas legalitas termasuk izin-izin proyek izin-izin legalitas pendirian perusahaan pajak-pajak legalitas izin proyek perumahan sudah lengkap sudah kerjasama dengan bank tersebut terus orang-orang yang terlibat di di proyek tersebut orang-orang sudah berpengalaman minimal 2 tahun di proyek tersebut nah biasanya bank mempertimbangkan hal itu baru-baru bank mau jadi investor anda atau kerjasama dengan anda atau memberikan kredit kepada anda selanjutnya adalah desain gambar gambar proyek nah ini perlu anda untuk gambar kerja gambar bestek ada 2 gambar gambar set plan gambar set plan menggambarkan seluruh unit gambar bestek gambar acuan untuk tukang bisa kerja karena begini sahabat proyek banyak kan de-proyek de-proyek kadang-kadang mereka tidak punya gambar set plan dan juga gambar gambar bestek karena mereka main di kepala saja main-main main tradisional sehingga bank mereka tidak terencana dengan baik nah kalau hal itu yang terjadi maka anda perlu kedepannya perlu di lebih profesional anda perlu hire seorang konsultan kerjasama dengan konsultan perencana mulai membuat desain set plan dari awal unit per unit nya kepala coupling nya seperti apa terus gambar besteknya lengkap dengan dena dengan detail seperti ini nah kalau gambar bestek anda acuanya jelas maka jelas juga keuangan anda nanti larinya kemana berapa yang diperlukan biaya karena dasarnya sudah jelas gambar bestek oke sahabat property kita lanjut pelaksanaan proyek nah kali ini berhubungan dengan manajemen proyek manajemen proyek ini begini sahabat property harus ada skala prioritas jadi kalau kita sudah membuat satu proyek apa jenis pelaksanaan proyek mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu dan mana proyek yang bisa kita oke dahazan sampai disini oke sahabat property kita lanjut dengan sesuatu berikutnya adalah pelaksanaan proyek nah setelah gambar tadi gambar perlu anda telah membuatkan gambar kerja seperti ini gambar gambar saplan gambar bestek yang berguna acuannya adalah acuan untuk gambar untuk kita bekerja sebagai developer ada acuan dan juga acuan bagi tukang untuk pelaksanaan proyek kita di lapangan supaya tidak lari dari acuan itu oke yang selanjutnya adalah pelaksanaan proyek nah ini berhubungan dengan manajemen proyek dari sini kita mulai mencanakan kapan proyek ini dimulai dan apa-apa yang di proyek ini apa-apa yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu itu termasuk manajemen proyek misalnya contoh kalau lahannya belum dibersihkan maka perlu pembersih lahan buat couplingan dan jalan lingkungan buat couplingan seperti ini buat jalan lingkungan ini masuk di awal proyek kedua buat gerbang jalan masuk anda perlu membuat gerbang jalan masuk supaya konsumen mengetahui bahwa di lokasi tersebut ada proyek anda yang lagi dikerjakan sehingga menarik minat calon konsumen untuk memiliki perumahan di proyek anda oke ini termasuk pemasaran ketiga kantor pemasaran anda juga rumah contoh disesukan dengan tipe rumah yang pasaran cedok yang ketiga adalah membuat rumah contoh seperti ini anda perlu membuat rumah contoh satu dua atau tiga unit disesuaikan dengan tipe misalnya kalau di lokasi perumahan anda yang anda buat itu ada dua tipe misalnya tipe 45 dan tipe 36 dan usahakan membuat dua tipe tapi kalau memang ada satu tipe tipe 36 ya cukup satu tipe saja untuk menghemat dana anda tapi kalau anda bikin tiga juga bagus rumah contoh diperlukan untuk mengetahui bahwa serius kita sebagai server dan juga mengenai konsumen mudah melihat kondisi fisik bangunan yang akan kita jual kepada mereka seperti apa selanjutnya karena manajemen yang sudah mulai kita lanjut ke penjualan dalam hal ini penjualan marketing property dan bisa marketing property ini begini bahasa property penjualan bisa anda sebagai developer buat departemen baru artinya anda membuat departemen baru di bawah di bawah nangun developer khusus marketing property anda hire seorang manager marketing yang bertanggung jawab dalam hal penjualan atau yang opsi kedua yang kami berikan kepada anda anda bisa kerjasama dengan agent marketing yang di kota anda sehingga ini lebih anda tidak perlu membuat opsi kedua dengan membuka departemen baru semacam agent marketing karena mungkin anda belum pengalaman dan anda baru di developer anda cukup kerjasama saja dengan agent marketing di luar sana bisa prosentase per unit berapa oke biasanya harga per unit developer mengisikan kepada agent marketing itu berkisar kurang lebih 2-2,5% per unit oke sahabat property ini juga tergantung lobby dan tergantung juga bagaimana anda bisa berdasarkan dengan agent marketing nah kalau kami sarankan supaya penjualan lebih cepat anda pakai agent marketing property yang ada di kota anda oke sahabat property sekian presentase kami ke hari ini semoga bermanfaat bagi anda 7 tip ini penting anda kuasai anda pelajari supaya anda mudah menjalankan bisnis property anda ke depannya karena ini adalah acuannya dan ini juga berdasarkan pengalaman kami yang selama ini sebagai bergerak di bidang marketing di bidang di bidang di bidang akhiri assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh kalau ada pertanyaan silahkan di komen di bawah kami akan jawab pertanyaan anda terima kasih Terima kasih.